Intro Shalom selamat pagi Belum semuanya shalom selamat pagi Senang sekali bisa jumpa sama seluruh jemaah Tuhan pagi hari ini Saya tahu bahwa Tuhan terus berperkara dalam kehidupan kita Semalam saya mengisi retret Profesional muda hari ini pro-em pada retret Ada 70 orang mereka ke lagi retret di atas Tapi Anda tahu settingan kursi kita sudah berubah Kemarin saya lihat pertumbuhan jemaat yang Tuhan tambah-tambahkan dalam gereja kita Puji Tuhan untuk itu berikan tempat tangan buat Allah kita yang luar biasa Gak tahu tetapi Tuhan tambahkan aja kemarin 179 Yang terakhir 200 saya bingung Aduh kalau saya tambah ibadah satu lagi Enaknya gimana ya saya lagi mau diskusi dan semuanya Saya pikir saya tambah aja kita majuin ke depan Jadi dari kapasitas 190 sekarang kapasitasnya 270 something Jadi semoga bisa memfasilitasi Bapak Ibu Saudara untuk beribadah Amen Semalam saya mengisi retret pro-em saya tahu bahwa Tuhan lagi mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita Pada tahun ini ketika visi dicanangkan bahwa kita masuk ke dalam visi mimpi dan pengelihatan Saya langsung menangkap dan saya merenungkan firman Tuhan itu Apa yang Tuhan kasih di dalam hati gembala kita Yang disampaikan bahwa tahun ini kita akan masuk tahun mimpi dan pengelihatan Terus saya baca ayatnya bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas setiap manusia Tuhan berkata demikian di dalam firman Tuhan Tuhan mencurahkan rohnya ke atas setiap manusia Setiap semua anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat Teruna-terunamu akan mendapat pengelihatan Dan orang-orang tua akan mendapat mimpi Dan hamba-hamba ku yang laki-laki dan perempuan Mereka pun juga akan bernubuat Lalu saya merenungkan ini semua di tahun ini Saya mendapatkan setiap kita akan dipakai oleh Tuhan Setiap kita akan dipakai oleh Tuhan Mau besar, kecil, tua, muda Mau yang hamba-hamba Tuhan Atau mau yang enggak Semuanya Tuhan mencurahkan rohnya ke atas setiap manusia Firmannya berkata demikian Saya berdoa mari kita tangkap firman ini Di tengah keterbatasan kita Di tengah segala kondisi kita Di tengah mungkin berkat yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita Kita enggak boleh lalai Bapak Ibu Saudara Tuhan mau pakai kita ini Benar-benar dipakai menjadi alatnya Tahun ini siapkan diri Anda Saya sendiri mendapat remah Belum saya sampaikan Bahwa di gereja GMS Jogja Kita ini seperti bejana yang akan siap dipakai Tuhan Bejana itu kita seperti bejana yang dibentuk Dan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Di dalam perjalanan kehidupan kita Kita kenal Tuhan Cuma satu itu saja Rasanya di hati saya bilang Tuhan pakai kami Tuhan pakai kami Saya berdoa Tuhan pakai gereja GMS Jogja ini Untuk kita ini terus mengenapi rencana Tuhan Pimpin kami secara manusia mungkin kami enggak mampu Tapi kami tahu Allah yang memampukan Ada satu quote dari rekan saya Saya waktu saya baca ada quote Ini teman saya Dia berkata demikian Tuhan tidak bertanggung jawab Atas ketidakmauan kita Tapi Tuhan bertanggung jawab Atas ketidakmampuan kita Tuhan tidak bertanggung jawab Atas ketidakmauan kita Tetapi Tuhan bertanggung jawab Atas ketidakmampuan kita Kalau enggak mampu Tuhan mampukan Tapi kalau tidak mau Tuhan gak paksa Jadi Tuhan gak bertanggung jawab atas itu Tahun ini terbuka Lebar kepada setiap kita Tuhan akan pakai hidup kita Tuhan ini aku, pakailah aku Harusnya kita berkata demikian Yang setuju dengan saya katakan amin Pagi hari ini mari kita belajar Dari satu pokok yang bernama Yaakub Bagaimana sih kita masuk Di dalam pemakaian Allah Bagaimana kita masuk bisa mendapat mimpi Dan penglihatan Ada satu tokoh yang saya renungkan Yang bernama Yaakub Kejadian 28 ayat yang ke-12 Sampai dengan yang ke-22 Kejadian 28 ayat yang ke-12 Sampai dengan yang ke-22 Yang sudah dapat bisa katakan amin Belum semuanya kejadian yang ke-12 Cewek semua ya Ada prianya gak sih? Ada ya? Ada pria disini ya? Oh iya iya Saya kira saya baca sendiri Yuk kita sama-sama yang pria ya Kejadian 28 Ayat yang ke- Oh sorry-sorry saya yang salah Betul ya? Makanya pada bingung ya? Maafkan saya penuh Masih manusia maksudnya Gitu ya Ayat yang ke-10 Maaf Dari ayat yang ke-10 Sampai 22 Maaf Bapak-Bapak Oke ya Kita baca sama-sama Ayat yang ke-10 Bapak-Bapak anda siap 1, 2, 3 Maka Yaakub berangkat dari Beersheba Dan pergi ke Haran Blas Maka bermimpilah ia Di bumi ada didirikan sebuah tangga Yang ujungnya sampai di langit Dan tampaklah malekat-malekat Allah Turun naik di tangga itu Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan Dan olehmu serta keturunanmu Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat Ketika Yaakub bangun dari tidurnya Berkatalah ia Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini Dan aku tidak mengetahuinya Keesokan harinya Pagi-pagi Yaakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala Dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya Lalu bernasarlah Yaakub Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempu ini Memberikan kepadaku roti untuk dimakan Dan pakaian untuk dipakai Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah Dari segala sesuatu engkau berikan kepadaku Akan selalu kepersembahkan sepersepuluh kepadamu Kita lihat kisah Yaakub mendapat mimpi dari Tuhan Tahu gak Bapak Ibu Saudara Tuhan itu selalu memberikan mimpi dan penglihatan dan visi Yaakub ini dalam keadaan dikejar-kejar oleh Esau Dia takut dibunuh Maminya bilang, ripkamnya bilang Kamu pergi aja Sana, kamu pergi aja Kesedara sepupuku Yang namanya Laban Pergi ke sana Kamu pergi ke sana Terus setelah pergi ke sana Nikah ya sama di sana Karena kamu gak boleh nikah sama orang kanaan Kamu gak boleh nikah sama orang kanaan Kamu nikah sama orang Israel Ranamu harus jelas Blah, 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 blah Untuk milih pasangan hidup aja Gak boleh main-main Karena pasangan hidup menentukan Kita ini akan kemana Semakin cinta Tuhan Semakin dekat sama Tuhan Atau semakin jauh daripada Tuhan Yang belum menikah Hati-hati Jangan salah pilih pasangan hidup Kalau kita salah pilih pasangan hidup Kita bisa semakin ditarik Jauh daripada Tuhan Bersyukur kalau istri kita cerewet Atau suami kita cerewet Ngajak ke gereja Ngajak doa Masing mengingatkan kita Sama Tuhan Tapi Yaakub ini Dia itu lagi dikejar-kejar Mau dibunuh sama Esau Dia takut banget Dia lagi ketakutan Keadaannya gak gampang Gitu ya Keadaannya gak gampang Dia gak bawa apa Dia pergi langsung Dia seorang pergi langsung Pergi aja Ikut kata-katanya Maminya Ikut kata-katanya papinya Diberkati Sudahlah Ishak juga memberkati Akhirnya dia juga pergi Waktu saya merenungkan ini Bapak ibu saudara Saya mikirkan bahwa Kita ini made by design Tuhan itu merancangkan kita itu By design Gak ada yang sama Setiap orang ini beda-beda Rancangannya Gak bisa bandingkan Si A dengan si B Sekalipun kembar pun Pasti beda Gak bisa bandingkan Pebisnis ini dan Pebisnis itu Setiap orang punya Caranya masing-masing Gak bisa bandingkan Karyawan ini Dengan karyawan itu Gak bisa bandingkan Ini dengan itu Setiap kita Made by design Pasti unik Gak sama Jadi kita harus ngerti Gak ada orang yang sama Waktu itu Saya tahu bahwa Waktu Tuhan ciptakan saya Tuhan itu Punya rancangan yang terbaik Made by design Dirancangkan untuk sesuatu Bukan untuk tujuan yang Bukan untuk tujuan yang biasa-biasa Waktu Tuhan ciptakan manusia Tuhan berkata penuhi bumi Gitu ya Bertambah banyak penuhi bumi Taklukan itu Beranak cucu Bertambah banyak Penuhi bumi Dan taklukan itu Seluruh bumi Tuhan berkata kepada manusia Gak rancangan yang Sederhana Biasa Gak tapi besar Makanya Tuhan Tuntun dengan apa Dengan penglihatan Yaakub ini Sudah gak tahu Jalannya mau gimana Di tengah-tengah Keadaan yang bingung Tuhan itu Datang kepada Yaakub Dan dia kasih mimpi Dikasih mimpi Daudnya Eh Daud Yaakub Lagi bingung Akhirnya Yaakub pergi Kesana Dia capek Dia tidur disana Yaakub akhirnya Dapet mimpi disitu Banyak orang pengen nih Berkat kesulungan Double porsi Lebih besar daripada yang lain Kalau saya tanyain hari ini Siapa yang diberkati lebih Pasti semuanya Angkat tangan Berkat sulungan Kesulungan itu gede Besar Double porsi Dan kita itu kayak pengen Bless me more Berkati aku lebih Bawa aku tinggi gitu Tapi gak sadar Ada perjalanannya Di dalam kita Tuhan kasih mimpi Tuhan kasih Semuanya Berkatnya Itu ada perjalanan Untuk mengenapinya Makanya Tuhan Kasih mimpi Dan pengelihatan Disini loh Aku akan bawa engkau Disini loh Aku akan liatin Keturunanmu Akan menjadi semua Menjadi berkat Dimana-mana Oleh karena keturunanmu Semuanya akan jadi Jadi berkat Di bumi ini Diliatin semuanya Si Yaakub Di tengah-tengah Keadaan yang gak baik Di tengah keadaan-keadaan Dimana dia dikejar-kejar Laban Laban sorry Dikejar-kejar Esau Ini belum kisahnya Dengan Laban Ini masih Esau Dia dapat mimpi Dan penglihatan Perjalanan mimpi Perjalanan rencana Tuhan Itu kadangkala Suka tidak suka Itu memurnikan kita Gak mungkin Orang itu Kalau mau mengenapi Rencana Tuhan Gak ada prosesnya Sekalipun orang itu Diberkati dengan berkat Kesulungan Udah diberkati Semuanya udah diberkati Tapi perjalanannya Itu Mau tidak mau Perjalanannya itu Memurnikan kita Mendewasakan kita Membentuk kita Kenapa? Waktu kita ini Terima berkat Tuhan Berkat kesulungan Berkat double porsi Diberkati lebih lagi Daripada orang yang lain Kita juga perlu Mengembangkan kapasitas Diri kita Kita gak bisa Pakai kapasitas yang lama Gak ada lagi Kata-kata Aku ya gini Nah orang gelom gini Ya sudah Gak bisa Di dalam perencana Tuhan Yang besar Gak bisa ngomong gitu Dari dulu Aku tetap begini Ya aku tetap begini Gak bisa Dalam perencana Tuhan Semakin besar Kita harus semakin Mengupgrade diri kita Mau punya anak satu Punya anak dua Dan punya anak tiga Beda cerita Punya anak satu Bisa kita ngomong begini Dua Bisa Mulai agak berkembang Dikit Tiga Mulai cenut-cenut Di sini kepala Kalau kita gak Mengupgrade diri kita Kita bisa kerepotan Padahal Anak berkat Tuhan Anak adalah Rencana Tuhan Beranak cucu Dan Bertambah banyak Penuhi bumi Taklukan itu Ada berkat di sana Tapi Itu menjadi beban Buat kita Jika kita tidak Mengupgrade kapasitas diri kita Kita gak boleh bilang Aku begini Kamu begitu Terserah kamu Orang yang begini Gak bisa masuk Lebih dalam rencana Tuhan Listen to me Saya pun juga Gak bisa Seperti yang dulu Saya harus Mengupgrade diri Satu bulan ini Kita pergi ke Pokerto Jemaat Saya tinggalkan Ke Kutu Arjo Nanti Belum lagi Ke Semarang Belum lagi Begini Belum lagi Begitu Harus nata Belum lagi Harus meetingkan Ngurusin gereja Operasional gereja Harus mikirkan Ini ketemu dengan Operasional Yang dari Kutu Arjo Begini 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 Yang dari Pukerto Begini Begini It's not easy Kalau saya cuma Hanya memikirkan Skop yang kecil Gini Kita gak bisa jalan Gak bisa kita dapat Berkat kesulungan Double porsi Jauh dari kita So We must change Kita harus berubah Ada amin Perjalanannya itu Kadangkala Ada darah Air mata Bahkan tetesan Air mata Keringet Semuanya Perjalanannya Tapi ujungnya Di sana Adalah berkat Kesulungan Double porsi Naik bukan Turun Kepala Bukan ekor Amen Ada amin Bapak Ibu Saudara Kita harus ngerti Hari ini Semakin banyak Jemaat Kita gembalakan Semakin banyak Rupa-rupa Warnanya Ceritanya Masing-masing Satu punya pergumulan Ini Satu punya pergumulan Ini Satu begini Satu begitu Semuanya Punya rasa Masing-masing Tapi gak apa-apa Gak bisa Kapasitasnya Begini terus Kita ngomong Oh ini Gini Gak bisa Terus saya merenungkan Tuhan Yaakub ini Dapat mimpi Dan penglihatan Di waktu-waktu Dia gak gampang Kok bisa ya Tuhan Tuhan berkata gini Semakin orang Dekat dengan Rencana Tuhan Semakin Tekanannya Semakin berat Dan sulit Jadi kalau ada Tekanan Ada masalah Bapak Ibu Saudara Bahkan sampai Nyawa taruhannya Yaakub mau dibunuh Udah terima ini Dan semuanya diberkati Seolah-olah mau Dekat aja Belum ngenapi Belum ini Belum nikah Belum apa Rasanya masih panjang Kesana Keturunannya akan Mendapat Keturunannya akan Menjadi berkat Dan semua Semua yang lain Hal-hal yang lain Masih panjang Kesana Tapi waktu kita terima Rasanya kok langsung Ada kendala Disana dan disitu Karena di dalam Perjalanan itu Tuhan mendewasakan Dan memurnikan Kita Ada amin Tapi semakin Kita mendekati Visi berat Rasanya Sama seperti Orang yang Lagi hamil Tanya sama Mami-mami Yang sudah punya Anak Waktu sudah Mendekati Hari H Lebih gampang Atau lebih sulit Hidupnya Saya ada Segini Sudah 6 bulan Berat banget Rasanya Apalagi sudah Apalagi yang disana Apalagi kalau kita nih Misalnya lebih Lebih deket Dengan hari kelahiran Perutnya Semakin gede Iya kan Jadi jangan doakan saya Lebih gede perutnya Tapi kalau Mami-mami kita tanya Semakin dia mau lahiran Perutnya semakin besar Jalan ini sudah sulit Tapi saya senang Kalau saya lihat orang Ibu hamil Saya senang Hidupnya pasti gede Nafas buat 2 orang Makanya saya sering Ledekin Hidup kok Besar sekali Dulu ibu hamil Saya senang banget Ketemu Mel Hidup pun kenapa Di zoom ya Jadi gede Lucu gitu ya Biasanya Cute gitu Tapi ini jadi gede gitu ya Tak ledekin terus Tapi semakin dekat visi Semakin dekat ke visi Semakin berat rasanya Kok berat ya Kalau berat Jangan nyerah Berat sebentar lagi Ini waktunya Lahiran Semakin bentar lagi Ini Tuhan Mau genapi rencananya Jangan Bukan airnya beli putus Hubungan dadah Pergi Aku gak mau kontak-kontak Sama orang ini Orang ini begini dan begitu Anda keliru Cerjemahkan firman Tuhan Perlu banyak Merenungkan firman Amin Kalau ada gesekan Gak apa-apa Selesaikan Biasa Gesekan Dan gesekan Pasti dengan orang-orang Yang bersinggungan Dengan kita Bukan orang yang jauh Tiba-tiba Langsung gesek kita Enggak Aku tuh lupa Jengkelnya Orang yang dekat sama saya Itu lupa Gak bisa ngerti saya Yang menggesekan Itu memang Dari orang yang Paling dekat dengan kita Halo Amen Makanya kita harus Nyiapkan diri Tapi semakin dekat Kepada visi Semakin berat Rasanya tantangan Tapi disana Tuhan gak pernah Berhenti Ada harga Yang harus Kita bayar Waktu kita Mau ngadopsi Visi kerajaan Tuhan Ada harga Yang harus dibayar Kita harus siapkan Itu Bapak Ibu Saudara Kenapa kok Tuhan Kasih mimpi Ada tiga fungsi mimpi Yang pertama Adalah Mimpi itu Selalu membuat kita Semakin dekat Dengan Tuhan Mimpi itu Harusnya membuat kita Semakin dekat Dengan Tuhan Anda pengen diberkati Anda pengen Perusahaannya Begini dan begitu Gak apa-apa Tuhan kasih mimpi Tapi seharusnya Dengan mimpi itu Anda harus semakin Dekat dengan Tuhan Bukan kalau Semakin jauh Dengan Tuhan Kalau itu Membuat semakin Jauh dari Dengan Tuhan Berarti itu bukan Mimpi Itu kedagingan kita Mimpi yang Dari Tuhan Selalu membuat kita Semakin dekat Dengan Tuhan Lu ada Tuhan Di sini Aduh ada di sini Aku mau cari Ketol sama Tuhan Kalau itu bukan Mimpi itu Tidak Membuat kita Dekat dengan Tuhan Hati-hati Anda sedang Salah jalan Yang ada harus Repent Turn around Come back Kembali Kembali Kalau Anda Dapat mimpi Tapi Anda Jauh dari Tuhan Be careful Itu bukan dari Tuhan Hati-hati Berkat pun bisa jadi berhala Ingat Tuhan bandingannya Bukan sama dosa Tuhan bandingannya sama apa Mamon Remember Harus ingat-ingat Itu Bapak Ibu Saudara Tuhan pengen Kita diberkati Tuhan Tentu pengen Tapi waktu Kita punya mimpi Besar dan ini dan itu Tapi hatinya Jauh dari Tuhan Be careful Berarti gimana Pak Saya harus tinggalkan Usaha ini Bukan Meluruskan motivasi Kembali ke jalan Tuhan Jalankan Tapi kembali Ke jalan Tuhan Benarkan hatinya Biar kita Tidak salah jalan Ada amin Bapak Ibu Saudara Saya belum dengar Ada amin Mimpi selalu membuat kita dekat Sama Tuhan Yang kedua Mimpi itu Selalu membuat kita Bisa melihat tujuan Akhir Atau goal Atau tujuan Kenapa Tuhan Kasih mimpi Sama kita Supaya kita bisa lihat Goalnya Akhirnya mana Tujuannya apa Pastor Philip Ngomong sama kita 2030 300 gereja Kita tau goalnya Kesana Ayo kita garap Bareng-bareng Gak bisanya Seorang diri Kita perlu orang-orang Yang benar-benar Punya hati Mengerjakan visi Mengadopsi Benar-benar Tapi selalu ingat Tuhan gak bertanggung jawab Atas ketidakmauan kita Tapi dia bertanggung jawab Atas ketidakmampuan kita Gak mau ya sudah Tuhan gak paksa Kalau mau ya come on Tuhan bisa pakai orang lain Saya selalu merenungkan demikian Kalau saya gak mau Jadi gembala Tuhan Kira-kira siapa yang bisa Dikembala Tentunya ada Pasti ada Kalau gak mau ya sudah Ini kepercayaan dari Tuhan Aku juga gak milih Jadi gembala loh Tapi Tuhan percayakan sama saya Di tengah semua Orang-orang full timer Full timer Orang-orang yang cinta Tuhan Semuanya Tuhan Pilih satu orang Jadi gembala GMS Jogja Yang namanya Ariefi Caksono Saya gak minta Tuhan aku gak minta kok Jadi aku gini Gak boleh begitu You must thankful Kita harus bersyukur Jika Tuhan memakai kita Halo Amen Kita gak bisa gitu Kita harus lurus Tujuan kita kemana 2030-300 Oke kita kejar bersama-sama Makanya kita pikirkan poker Tau gimana Kuto Arjo bagaimana ini Ini gimana-gimana Kalau meeting kita ini Sekarang mikirin Tiga gereja Kita mikirin full timer Mikirin tiga gereja ini Bagaimana ini Gini-gini Kita mikirin Ada evaluasi apa ya Kemarin Ini tempatnya Tidak bisa kok Ini depannya harus begini Kita harus begini kok Oke gitu Kita mikirkan caranya gimana ya Mikirkan ini Oke Volunteernya gimana Bisa kita gini gak Apa jadwalnya gimana Mikir semuanya Tapi mimpi Membuat kita bisa lihat Akhirnya dimana Kenapa Tuhan kasih mimpi Supaya kita bisa lihat tujuannya Yang ketiga Mimpi itu Membuat kita bisa Mengenapi Rencana Tuhan Mimpi membuat kita Dekat sama Tuhan Mimpi itu membuat kita Punya tujuan Mimpi itu membuat kita Genapi rencana Tuhan Bukan rencana kita Itu tujuan mimpi Tuhan kasih sama kita Nah hari ini Saya mau kasih Kasih Apa yang saya renungkan Bagaimana Kalau kita tahu Tujuan mimpi Begitu Terus bagaimana Kita bisa dapatkan mimpi ya Bagaimana aku bisa Dapat mimpi ini Walaupun keadaannya Kanan kiri Gak betul Ini semuanya Rasanya Bagaimana aku bisa Dekat sama Tuhan Bisa Bisa tahu Goalnya kemana Bisa Bisa tahu Tujuan aku Mau ngapain Gimana ya Saya merenungkan demikian Ada kata yang keluar Ada kata-kata yang keluar Demikian Bapak Ibu Saudara Bagaimana Kita bisa mendapat mimpi Adalah Mimpi selalu dimulai Dengan ketaatan Bukan ketakutan Mimpi selalu dimulai Dengan ketaatan Bukan ketakutan Bayangkan Kalau Yaakub Ini takut Dia gak kasih Ini Gak kasih Batu Untuk menjadi Tempat tidurnya Dia akan pegang batu Untuk berjaga-jaga Kalau ada Esau Bam Kasih batu Kalau dia takut Dia gak bisa Bubuk Kalau dia takut Dia gak mungkin Bisa tidur Ada amen Nah sadari Kita tahu Nah dimulai Dari mana Dimulai dari Taat Ketaatan itu Selalu melepaskan kita Daripada ketakutan Aman kita hati Kalau kita taat Kalau orang taat Tenang hatinya Hidup dalam kebenaran Gak takut Dipontang-panting Sudah tenang saja Taat saja Tapi nanti Begini dan begitu Gak apa-apa Taat saja Ketaatan itu Yang membuat kita Masuk dalam rencana Tuhan Yaakub ini taat Sama maminya Selalu pergi Sama Yaakub Sama Isaac Ayahnya Yaakub Selalu mulai Dengan ketaatan Kita harus buang Segala ketakutan Ada Tiga ketakutan Di dalam kehidupan kita Yang harus kita menang Untuk kita dapat mimpi Mari kita buka Sama-sama di Matius yang ke-10 Ayat yang ke-26 Sampai dengan yang ke-33 Matius 10 Ayat yang ke-26 Sampai dengan yang ke-33 Kita ngerti Mimpi tujuannya apa Dan mimpi Dimulai dari Ketaatan Bukan ketakutan Kalau gitu Kita harus Mengalahkan ketakutan Ketakutan apa Yang harus kita kalahkan Ada tiga Kita buka sama-sama Matius 10 26 Sampai dengan 33 Yang sudah dapat Bisa katakan Yes Belum semua Lebih antusiasis lagi Bapak ibu saudara Yang sudah dapat Bisa katakan Yes Jadi janganlah Kamu takut Terhadap mereka Karena tidak ada Suatu apapun Yang tertutup Yang tidak akan dibuka Dan tidak ada Sesuatu pun Yang tersembunyi Dan yang tidak Diketahui Apa yang Apa yang Kukatakan kepadamu Dalam gelap Katakanlah Itu dalam terang Dan apa yang Dibisikkan Ketelingamu Beritakanlah Itu dari atas Atap rumah Yang kedua Dan janganlah Kamu takut Kepada mereka Yang dapat Membunuh tubuh Tetapi tidak Berkuasa Membunuh jiwa Takutlah terutama Kepada dia Yang berkuasa Meminasakan Baik jiwa Maupun tubuh Di dalam neraka Bukankah burung pipi Dijual Dua ekor Seduit Namun Seekor pun Tidak dari Namun Seekor pun Daripadanya Tidak akan Jatuh ke bumi Di luar Kehendak Bapamu Dan kamu Rambut kepalamu Pun tidak Terhitung Jumlahnya Ayat 31 Sebab itu Janganlah Kamu takut Karena kamu Lebih berharga Dari banyak Burung pipi Setiap orang Yang mengakui Aku di depan mereka Aku juga akan Mengakuinya Di depan Bapakku Yang di surga Tetapi Barang siapa Menyangkal Aku di depan Manusia Aku juga akan Menyangkalnya Di depan Bapakku Yang di surga Ayat ini Ngomong Ada tiga kali Kata-kata Jangan takut Jangan takut Jangan takut Ini adalah Ungkapan yang Menonjol Dalam injil ini Ada Muncul Dua belas kali Di matius Dan lukas Dan tujuh Dari antaranya Terdapat dalam Bagian pengajaran Yesus Jangan takut Ini berarti penting Yesus ngajarin Sama kita Tidak boleh takut Ini penting Kenapa ini penting Karena ketakutan Itu musuh dari iman Ketakutan itu Musuh dari iman Sedangkan iman adalah Apa Ibadinya sebelas Dasar dari segala sesuatu Yang kita Harapkan dan bukti Dari segala sesuatu Yang tidak kita Lihat Waktu kita Waktu kita ini Takut Iman kita Kecil Waktu kita ini Takut Kita gak bisa Lihat mimpi Dan penglihatan Gak bisa Dekat dengan Tuhan Makanya Ada firman Dikatakan Ayo Masuk Kedalam Kedalam Mari masuk Dengan berani Dalam tahta Hadirat Tuhan Dengan penuh Keberanian Kita harus masuk Bukan penuh Ketakutan Ketakutan itu Membuat kita Jadi gak punya Iman Kita ini hidup Di dalam generasi Yang penuh Dengan ketakutan Banyak orang yang Punya tekanan mental Yang gak sadar Waktu saya baca Baca artikel Ternyata Yang paling 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 Bagus Bisnis obat Adalah obat Penenang Banyak orang Butuh penenang Banyak orang Yang akhirnya Gak tenang Karena ketakutan Pasti ada ketakutan Ada seorang Alibedah Gitu ya Dia berkata Bahwa 70% Dari penyakit Penyakit Yang diatasin Tidak diakibatkan Oleh masalah Just money Tetapi Dipicu Karena ketegangan Saraf Tekanan Rasa takut Dan khawatir Lucu ya Bukan karena Masalah Just money Tapi masalah Masalah Mental Gitu Mereka Cuma ngomong Gini Soalnya Dari Belang Gini Percaya Sama Tuhan Karena dia Sumber Damai Sejahtera Bukan Cuma Ngobatin Bedah Saraf Saja Tetapi Dokter Ini Berkata Percaya Sama Yesus Ada Seorang Dokter Yang Nama Martin Lyatt Jones Seorang Ahli Jantung Di Inggris Saya baca Gitu Dia Ngajarin Waktu Jantung Itu Sumbernya Dari Mana Dari Ketakutan Jantung 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 Sumbernya Dari Ketakutan Akhirnya Dia Letakkan Jabatan Dokter Dan Dokter Martin Lyatt Jones Ini Dia Tinggalkan Itu Untuk Dia Jadi Hamba Tuhan Sekarang Saya Bila Oh Ya Seringkali Radang Pencernaan Terjadi Bukan Karena Salah Makan Tapi Banyak Pikiran Sehingga Asam Melambung Naik Pencernaannya Terganggu Waktu Pencernaannya Terbang Ganggu Bisa Jadi Akhirnya Dipotong Ususnya Apakah Waktu Dipotong Ususnya Masalahnya Selesai Belum Karena Yang perlu Dibenahi Disini Bukan Diusus Jadi Kita Ngerti Bahwa Kita Harus Menang Di Atas Ketakutan Ada Tiga Ketakutan Yang Harus Kita Menang Yang Pertama Adalah Menang Terhadap Fitnah Atau Tuduan Yang Tidak Benar Kita Harus Menang Terhadap Fitnah Dan Tuduan Yang Tidak Benar Ayat 26 Janganlah Kamu Takut Terhadap Mereka Karena Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Tertutup Yang Tidak Akan Dibuka Dan Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Tersembunyi Yang Tidak Akan Diketahui Banyak Orang Itu Setelah Karena Mikirin Fitnah Gerejanya Begini Gerejanya Begitu Gerejanya Ini Gerejanya Itu Tenang Aja Tidak Usah Dengarkan Itu Hati Kita Harus Benar Lurus Aja Tidak Usah Takut Dan Tidak Usah Banyak Membelah Diri Orang Akan Tahu Siapa Yang Benar Siapa Yang Salah Tapi Dalam Hal Ini Kalau Itu Bukan Rana Kita Biar In Aja Waktu yang Lalu Gereja Kita Diisukan Ini Dan Itu Saya Sebagai Gembala Saya Tidak Motor Ini Dan Itu Apalagi Saya Yang Dituding Ini Dan Begitu Saya Tetap Tenang Kalau ada Orang-orang yang Mau minta Klarifikasi Dateng 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 Sama Saya Bukan Pada Ngomongi Di Belakang Saya Tenang Udi Hati Ini Pengen Mengklarifikasi Bahwa Dimimbar Blah 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 Tak Jelaskannya Gini 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 Pernah Anda Dengar Gitu Orang Yang Selalu Takut Fitnahan Tuduhan Yang Tidak Betul Kalau ada Sesuatu Yang Dibereskan Di Dalam Hatinya Kita Harus Menang Di Itu Nanti Kalau Gini Takut Begini Aku Difitnah Orang Gini Tidak Usah Takut Karena Fitnah Itu Belum Tentu Benar Cenderungnya Adalah Menjelekan Sarkas Udah Tenang Aja Yesus Pun Juga Difitnah Kita Tahu Jika Tuhan Itu Ditolak Tuhan Berkata Dunia Pun Akan Nolak Kamu So Kita Harus Ngerti Gak Usah Pusing Dengan Omongan Orang Lain Pastikan Diri Kita Benar Di Hadapan Tuhan Gak Usah Ngerti Ngomong Ini Ngomong Ini Jadi Panas Ada CGL Begini Begini Begitu Begitu Tenang Tenang Kita Harus Ngerti Itu Tenang Banyak Orang Karena Tuduhan Yang Benar Kebakaran Jenggot Pengen Klarifikasi Ngomong Sana Sini Akhirnya Melukai Kanan Kiri Akhirnya Jadi Semuanya Urusannya Sebelum Tidak Apa Tapi Melukai Kanan Kiri Dan Akhirnya Menyesalah Diri Sendiri Tenang Jangan Takut Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Disembunyikan Yang Mungkin Dibuka Yang Benar Akan Kelihatan Sudah Tenang Saja Kalau ada Orang Fitnah Kita Bapak Bios Sedara Jangan Cepat Membela Diri Tenang Bawa Doa Tuhan Ampuni Mereka Tuhan Ampuni Mereka Kalau Mereka Menfitnah Aku Tapi Kita Cross Diri Kita Aku Gitu Enggak Sih Kalau Enggak Aman Lah Diri Kita Banyak Orang Ngomong Ini Dan Itu Gak Usah Pusing Banyak Orang Mau Dapat Mimpi Tapi Pikirnya Sudah Gini Ngomong Ini Ngomong Itu Ngomong Ini Ngomong Ini Men Kita Gak Ditentukan Dari Omongan Manusia Kita Ditentukan Dari Apa Yang Dikatakan Firmat Allah Ada Amin Banyak Orang Pusing Dengan Perkataan Orang Lain No 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 Jangan Kita Harus Menang Terhadap Itu Yang Kedua Ketakutan Akan Kematian Ayat Yang Kedua Puluh Delapan Janganlah Kamu Takut Terhadap Mereka Yang Dapat Membunuh Tubuh Tetapi Tidak Berkuasa Membunuh Jiwa Takutlah Terutama Kepala Dia Yang Berkuasa Meminasakan Baik Jiwa Mampu Tubuh Di Dalam Neraka Tuhan Berkata Jangan Takut Terhadap Orang Yang Membawa Kematian Tidak Kita Gak Boleh Takut Kematian Karena Kita Tahu Setelah Kematian Kita Beroleh Kehidupan Kekal Banyak Orang Kematian Bukan Kematian Jasmani Tapi Kematian Usaha Jangan Berpikir Demikian Tenang Aja Loh Bapak Tidak Ngalami Memang Saya Tidak Ngalami Tapi Fihurman Tuhan Ngomong Jangan Takut Takut Akan Tuhan Itu Yang Pertama Jalannya Tuhan Tuntun Nanti Jangan Baru-baru Ambil Konklusi Tuhan Belum Selesai Dengan Kita Banyak Orang Mikir Nanti Usahaku Begini Sini Gimana Taruh Dulu Di bawah Kaki Tuhan Tuhan Tuntun Kok Saya Yakin Tuhan Tuntun Kita Mimpi Dan Penglihatan Itu Membuat Kita Tahu Jalannya Kemana Ada Orang Yang Butuhkan Seperti Itu Tuhan Akan Kasih Mimpinya Kok Tapi Kita Bereskan Di bawah Tapi Digocei Dipegang Buat Apa Buat Kalau ada Yang Lawan Bantal Inilah Dengan Kekuatan Sendiri Yaakub Diajari Tuhan Untuk Dapat Mimpi Bukan Dengan Cara Diri Sendiri Tapi Dengan Cara Allah Dia Mikirkan Strategi Strateginya Dia Ngatasin Esau Kalau Kita Lihat Kisahnya Nanti Akan Ada Esau Ada Blah 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 Jalannya Demikian Jalannya Begitu Dan Begini Ininya Dulu Semuanya Budak-budaknya Suruh Jalan Dulu Bingung Diparani 400 orang Diparani Didatangi 400 orang Bingung Bagi dua Pasukan Yang Sini Dan Situ Nanti Kalau ini Dibunuh Kita Bisa Lari Kemana Dan Semuanya Ditata Semuanya Yaakub Diajarin Tuhan Untuk Percaya Tuhan Jangan Pegang Batumu Taruh Batumu Percaya Sama Tuhan Ada Amen Banyak Orang Masih Pegangin Batu Ketakutan Nanti Kalau gini Mati Gimana Nanti Jalan keluar Usahaku Gimana Nanti Jalan keluar Ini Gimana Ini Semuanya Udah Umur Pasal Hidupku Gimana Masih Pegangin Batunya Mau dapat Mimpi Taruh Batunya Jangan Dipegangin Yang Ketiga Takut Terluka Takut Terluka Tuhan Ngomong Demikian Janganlah Takut Sebab Kamu Lebih Berharga Daripada Burung Pipit Kalau Burung Pipit Jatuh Itu Ada Kehendak Tuhan Tapi Tahu Gimana Cara Burung Pipit Jatuh Di Zaman Itu Gimana Cara Membonuh Menjatuhkan Burung Pipit Adalah Dengan Melempar Batu Dan Akhirnya Terluka Burung Pipit Jatuh Kamu Lebih Berharga Dari Burung Pipit Tuhan Jagain Kita Kok Kalau Kita Terluka Tuhan Sayang Sama Kita Tuhan Balut Luka Kita Banyak Orang Takut Melangkah Dalam Mimpi Aduh Gak Mau Ribet Ribet Nanti Pasti Geseran Pasti Begini Nanti Aku Takut Ini Apalagi Aku Ngecewakan Orang Aku Dikecewakan Orang Aku Begini Dan Begitu Banyak Orang Gak Bisa Masuk Dapat Mimpi Karena Dia Takut Disitu Gak Usah Takut Terluka Selama Kita Ada Dalam Jalan Tuhan Waktu Itu Kita Terluka Tuhan Akan Ngobatin Kita Dia Adalah Gembala Yang Agung Itu Dia Membalut Luka Luka Semua Domba Dombanya Halo Ada Amen Jadi Tidak ada Jangan Akhirnya Kita Takut Untuk Langkah Takut Untuk Ini Takut Itu Akhirnya Kita Jadi Gak Bisa Maju Maju Akhirnya Cuma Disini Cuma Lihat Wah Ini Begini Wah Itu Begitu Ini Begini No 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 Tuhan Kita Your plan Itu Tidak Sebesar Rencana Tuhan Rencana Kita Tidak Seperti Rencana Tuhan Mimpi Kita Tidak Sebesar Mimpi Tuhan So Karena Kita Hari ini Kita Takut Karena Dituduh Nanti Diri Apa Kita Tidak Mau Maju Kita Takut Kalau Begini Nanti Ada Ini Ada Aduh Takut Kematian Ini Nanti Gimana Usah Ini Gimana Kita Takut Lagi Kita Takut Terluka Aduh Takut Dilukai Takut Melukai Takut Ini Kita Tidak Gira Apa Life Is Proses Hidup Adalah Proses Tapi Gala Ini Kita Menang Nah Bagaimana Kita Mengatasi Ketakutan Yang Pertama Caranya Adalah Dihadapi Bukan Dihindari Banyak Orang Masih Ada Di Dalam Ketakutan Karena Apa Dia Tidak Mau Hadapi Ketakutan Dia Lari Dari Ketakutan Hadapi Ketakutannya Yaakob Ini Bergumul Dengan Allah Di Dalam Ketakutannya Dia Bergumul Sama Tuhan Dia Bergumul Sama Tuhan Bahkan Kita Lihat Bahwa Daud Bergumul Dengan Allah Semalam Malamnya Semalam Malaman Sehingga Pangkal Pahanya Di BAM Langsung Tidak Bisa Jalan Ingat Jalan Bukan Jalanku Ingat Andalkan Aku Mau Ketemu Sama Laban Bingung Berkumul Takut Sama Laban Esau Mau Ketemu Sama Esau Takut Banyak Aduh Gimana Ini Mau Takut Mau Ketemu Sama Esau Takut Mau Ketemu Sama Laban Juga Takut Dia Larikan Diri Akhirnya Tuhan Yang Tolong Ya Tolong Si Yaakub Muncul Sama Laban Berkata Dadam Jangan 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 Ngomong Sembarangan Sama Yaakub Hati Hati Karena Perkataanmu Itu Akan Jebakan Buat Kamu Dan Keturunanmu Silaban Ketakutan Ketakutan Tapi Waktu Itu Dia bergumul Dengan Allah Waktu Mau Ketemu Esau Dia Pengen Lari Kepasan Strategi Akhirnya Kalau Ini Tidak Bisa Lari Kalau Ini Tidak Bisa Ya Sudah Selesai Gak 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 Yaakub Kasih Senggol Sedikit Tangkal Bahannya Bam Karena Dia ngomong Cuma Hanya Pakai Tongkat Aja Aku Punya Apa Pakai Tongkat Mau Lari Orang Bincang Mau Lari Sama Orang Waras 400 Pasukan Gak Mungkin Selamat Sampai Di titik Tertentu Dia Bergumul Dengan Allah Dan Dikatakan Demikian Engkau Bergumul Dengan Allah Dan manusia Dan engkau Menang Waktu ada Ketakutan Kita harus Bergumul Waktu ada Ketakutan Kita harus Bergumul Sama Tuhan Kalau Anda Mau tulis Di kejadian 32 Ayat 7 Sampai 15 Gak Usah Dibuka Ceritanya Tapi Saya ceritakan Aja Secara Singkat Ya Aku Udah Mimpi Disitu Terus Dia Minta Tuhan Kiranya Kakak Ku Melepaskan Aku Dari Semua Ini Tuhan 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 Kenapi Disitu Tapi Apa Caranya Kita Mengalahkan Ketakutan Hadapi Jangan Lari Hadapi Jangan Lari Ada Orang Yang Perlu Menghadapi Ketakutannya Bukan Lari Bergumul Dengan Allah Bergumul Dengan Firman Bukan Lari Kalau Lari Tidak Selesai Sungguhan Kemana Kemanapun Kita Lari Kita Akan Ngadapi Masalah Yang Itu Kemanapun Kita Lari Ketakutan Tidak Akan Pernah Tidak Akan Pernah Lari Dari Hidup Karena Kamu Harus Mengatasi Dan Mengalahkan Ketakutan Tidak 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 Lari Yang Kedua Sadari Bahwa Allah Selalu Menyertai Kita Ada Yang Backup Kita Gimana Cara Kita Mengatasi Ketakutan Sadar Sadarlah Ada Tuhan Yang Menyertai Kita Lebih Daripada Manusia Yang Menyertai Ini Adalah Allah Yang Menyertai Kita Lebih Daripada Kehebatnya Manusia Lebih Daripada Jahatnya Manusia Lebih Daripada Baiknya Manusia Lebih Daripada Setianya Manusia Dia Adalah Allah Yang Luar Biasa Dia Adalah Allah Yang Setia Dia Adalah Allah Yang Perkasa Yang Tidak Tinggalin Kita So Don't Worry Kalau Tuhan Itu Bareng Kita Sama Dengan Kita Don't Worry Let's Move Saya Selalu Ngomong Sama Full Temer Don't Worry Let's Move Kita Kan Jalan Lebih Hebatan Mana Tuhan Sama Manusia Saya Ngomong Sama Anak Rohani Kalau Bergumul Satu Kata Kata Saya Ngomong Gitu Lebih Hebat Mana Tuhan Sama Manusia Tuhan So Trust In God Not On Me Tak Ajarin Semua Saya Berkata Gimana Cara Malahkan Ketakutan Yo Sadari Yo Yaakub Dapet Mimpi Akhirnya Baru Aduh Dia takut Aku Aduh Aku bodoh Banget Tuhan Aku Bodoh Banget Aku Tuhan Tuhan Di sini Waktu dia Lihat tangga Naik Turun Naik Turun Dia Tuhan Di sini Ada Tuhan Di gereja Ini Ada Tuhan Di hidup Kita Sadari Bapak Ibu Sadari Dia adalah Allah Yang Setia So Don't Worry Saya Mau Kasih Tahu Hari Ini Anda Mau Ngomong Saya Apa Terserah I Don't Care Tapi Saya Mau Kasih Tahu Firman Tuhan Kebenarannya Demikian Sadari Waktu Sadar Yang Ketika Bagaimana Cara Mengatasi Ketakutan Dia Bikin Misbah Keuangkan Minyak Itu Artinya Adalah Menyatakan Hati Yang Mengucap Syukur Pada Tuhan Gimana Cara Mengatasi Ketakutan Bukan Dipikirin Ini Dan Itu Thanksgiving Ucapan Syukur Terima kasih Tuhan Buat Masalah Ini Terima kasih Tuhan Buat Jumat Yang Gini Terima Kasih Tuhan Buat Ini Dan Itu Thanksgiving Waktu Kita Mengucap Syukur Artinya Kita Sudah Bisa Menerima Keadaan Banyak Orang Tidak Mau Terima Keadaan Sehingga Dia Selalu Ada Di Dalam Ketakutan Waktu Kita Mengucap Syukur Kita Bisa Menerima Keadaan Waktu Kita Bisa Menerima Keadaan Kita Bisa Mengatasi Keadaan Itu Waktu Kita Mengucap Syukur Itu Tandanya Kita Menyadari Bahwa Allah Tidak Pernah Tinggalkan Kita Waktu Kita Mengucap Syukur Itu Adalah Tanda Bahwa Ada Kebaikan Di Dalam Proses Yang Ujungnya Kemenangan Yang Tuhan Sedihkan Dalam Hidup Kita Waktu Kita Mengucap Syukur Coba Katakan Sama-sama Terima Kasih Tuhan Buat Semua Proses Buat Semua Berkat Yang Kau Berikan Dalam Hidupku Katakan Terima Kasih Tuhan Ada Proses Ada Apa Terima Kasih Tuhan Makanya Yakub Itu Semuanya Ngomong Betel Kejadian 35 Ayat 14 Sampai 15 Catat Ayatnya Saya Akan Buka Tapi Itu Yang Tadi Saya Ceritakan Ini Kita Buka Sama-sama Ayat Terakhir 1 Thessalonica 5 Ayat Yang Ke 18 Saya Minta PAW Bisa Manju Kedepan 1 Thessalonica 5 Ayat Yang Ke 18 Kita Akan Baca Bersama 1 2 3 Mengucap Syukurlah Dalam Segala Hal Sebab Itulah Yang Dikendaki Allah Di Dalam Kristus Yesus Bagi Kamu Sekali Lagi 1 2 3 Mengucap Syukurlah Dalam Segala Hal Sebab Itulah Yang Dikendaki Allah Di Dalam Kristus Yesus Bagi Kamu Segala Hal Baik Buruk Suka Duka Berat Ringan Semuanya Ngucap Syukurlah Karena Itu Dikendaki Allah Bagi Kamu Kenapa Allah Mengendaki Kita Mengucap Syukur Karena Kita Tahu Kita Bisa Terima Keadaan Waktu Kita Bisa Konten Keadaan Kita Kita Bisa Mengatasi Itu Waktu Kita Bisa Mengucap Syukur Kita Tahu Hari Ini Bahwa Allah Tidak Pernah Tinggalkan Kita Mengucap Syukur Proses Ini Mendewasakan Kita Proses Ini Mematangkan Kita Waktu Kita Bisa Mengucap Syukur Kita Tahu Bahwa Selalu Ada Kebaikan Tuhan Di Dalam Setiap Proses Yang Sentiasa Mendatangkan Kemenangan Bagi Kehidupan Kita Kalau Kita Mau Ngalami Tuhan Hari Kita Mau Bawa Mimpi Kita Sama 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 Kasih Judul Taruh Batumu Di Tempat Yang Benar Bujut Selesai Judul Di Terakhir Tapi Jangan Pegangi Terus Batu Kita Orang Orang Menaruhkan Batu Itu Di Bawah Kaki Tuhan Taruh Di Tanah And Get Sleep And Have A Dream Ada Amen Taruh Batumu Tidurlah Istirahatlah Dan Biarlah Tuhan Berbicara Dalam Hidup Kita Tuntun Kita Dalam Mimpi Dan Penglihatan Mari kita Bangkit Berdiri Bersama Sama Gu Yakin Bersama 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 Lama Boggoda Hidup Kisah Lama Vida Lama Terima kasih.